Pertanyaan pertama dari Bunda Devi Putri, yaitu Dok, katakanlah orang tua belum maksimal dalam pengasuhan di masa balita Apakah masih bisa mengejar ketertinggalan sampai dengan umur 12 tahun tadi? Jika bisa, bagaimana cara mengejarnya? Oke Baik, terima kasih Jadi nanti teman-teman, ini pertanyaannya saya lihat juga cukup banyak ya Jangan khawatir, saya insya Allah akan bisa jawab semua Tapi dengan satu syarat, yang satunya lewat sini Yang satunya nanti lewat di Facebook Group ya Facebook Group, Facebook Group Sekolah Neuroparenting Teman-teman cari aja di situ, tanya Mbak Google Dr. Amir Judi, Facebook Group Sekolah Neuroparenting Bagaimana kalau sudah kebablasan gitu teman-teman Anakku sudah terhancur nih dok, gimana nih gitu ya Sudah usia 12 tahun nih, sudah lewat nih gimana Pasti teman-teman mendapatkan satu problematika tertentu ya Sudah mulai merasa gitu ya Dulu kalau anakku itu penurut, sekarang kau kebangkangan Mulai seperti itu ya Apa varian-varian ininya mulai seperti itu Baik Kalau teman-teman mendapatkan anak sudah di atas 14 tahun Ternyata emosinya masih berantakan ya Dipastikan dulu ya Dipastikan dulu ya Anda cek lagi gitu ya Mungkin kalau ini perlu dibantu teman-teman psikolog ya Cek lagi apakah ada masalah dengan aktivitas gerak anak gitu ya Misalnya, keseimbangan anak bermasalah enggak Ya, kedua Apa namanya, motorik halusnya anak bermasalah enggak gitu ya Dicek satu-satu Biasanya sama teman-teman psikologi okupasi gitu ya Dia akan bisa melakukan screening itu Kalau itu bermasalah berarti harus melakukan percepatan perbaikan itu Yang kedua adalah Anak usia 12 tahun biasanya sudah bisa mengontrol emosi Berarti kok dia enggak bisa mengontrol emosi Selain tadi geraknya tadi dicek Dibenahi lagi Maka nanti dari psikologi okupasi itu akan memberikan tools tentu ya Bagaimana cara-caranya ini latihannya ini ini gitu ya Karena latihannya bukan lagi stimulus tapi intervensi Berarti ada waktunya Ada timelinenya yang harus diikuti ya gitu Kemudian tentang emosinya mulai dilatih juga Diberikan pemahaman Kalau dia belum tahu tentang jenis emosi Oh ini yang ini marah, ini sedih Ini diberikan latihan-latihan itu Ada satu pekerjaan yang terasa amat berat Apa itu dong Kalau anak Anda di atas 12 tahun kok emosinya masih berantakan Dan anak itu masih bersama Anda Ayah bunda di rumah Maka pastikan siapa di antara ayah bunda yang emosinya berantakan harus segera diperbaiki Karena kalau tidak nular lagi Karena emosi itu nular Oke Nah Kalau teman-teman mau memperbaiki Wah akselerasinya cewopat banget Orang tua yang berantakan emosinya Akhirnya dia perbaiki Yang biasa gak bisa mengendalikan diri Latihan mengendalikan diri Yang biasa tata Tata apa Berkatanya kalimatnya kurang bagus Dia bisa menata Terus dia perbaiki Itu akselerasinya cewopat banget Akselerasinya perbaikannya cepat banget Kalau tidak Begitu balik lagi Pasti terjadi lagi Karakter emosi seperti itu Artinya apa Artinya sesungguhnya bisa berubah Ya sesungguhnya bisa berubah Cuman Ada sinap-sinap neuron Sambungan-sambungan neuron Yang tentunya Tidak terputus Tidak terbenahi semua ya Ada yang lainnya belum terbenahi dan sebagainya Cuman kalau misalnya Bundanya Ayahnya Yang bermasalah Masalah emosional Ternyata dia juga Melakukan perbaikan Maka dia akan Prosesnya akan Semakin cepat Ya Gitu mudah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya